Sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan yang menggelar pilkada tahun ini menjadi atensi Danrem 101 Antasari, berijen TNI Firmansyah saat menggelar silaturahmi dengan awak media selasa siang. Menurut Danrem, ada beberapa wilayah antaranya Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu yang berpotensi terjadi konflik. Dua daerah penyelenggara pilkada di Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu, disebut daerah rawan yang berpotensi terjadi konflik. Hal ini dikemukakan Danrem 101 Antasari, berijen TNI Firmansyah, diselah silaturahmi bersama awak media di Cafe 101 Taman Kota Banjarmasin selasa siang. Kendati demikian Danrem pastikan pihaknya telah melakukan pemataan dan berkoordinasi kepada pasangan calon kepala daerah di wilayah tersebut, demi menjaga keamanan selama pilkada berlangsung. Selain itu, pihaknya juga akan mempertebal pengamanan di dua daerah titik rawan tersebut. Menurut Danrem, dalam pengamanan semua tahapan pilkada serentak 2020 di Kalasel, pihaknya menurunkan 1.551 prajuditnya. Ada beberapa daerah yang sudah kita deteksi, yang kemungkinan akan sedikit ada gejolap, contoh seperti Tanah Bumbu, nah itu kemudian di Kabupaten Banjar, itu sudah kita inikan dan sudah kita sampaikan untuk masing-masing paslon agar dapat menjaga dan mengendalikan masanya. Selain itu, Danrem meminta semua pihak untuk tetap mengutamakan protokol kesehatan demi mencegah penularan COVID-19. Danrem juga berharap masyarakat bisa menjadi pemilih cerdas dan tak tergiur dengan politik uang. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, Ainus melaporkan.